Pemirsa Kota Sorong kembali menjadi sorotan publik. Bukan hanya karena gempa yang menghancurkan ratusan rumah beberapa waktu lalu, tapi juga karena tradisi korupsi di kota yang berpenduduk 250 ribu jiwa ini. Besarnya kekuasaan kepala daerah serta derasnya alokasi dana dari pemerintah menjadi pangkal terjadinya praktek korupsi di kota Sorong ini. Salah satunya di proyek kristisius Bandara Domine Edward Osok. Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan Melansir telah terjadi markup yang berpotensi merugikan negara 1,8 miliar rupiah. Bersama saya Rahma Sarita, inilah Liputan Mendalam Korupsi Gerah Putih. Sampai jumpa Rasanya di Asia Perjuang pembahas Terima kasih. Begini mbak, begini mbak ya. Sorong, kota di ujung timur Indonesia ini tiba-tiba menjadi perhatian publik. Pada 4 Januari lalu, gempa tektonik berkekuatan 7,2 skala liter yang berpusat pada wilayah Manokwari, tepatnya 135 km barat laut kota, merontokkan ratusan rumah, puluhan tempat ibadah, serta fasilitas pemerintah. Empat orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Gempa-gempa susulan pun masih dirasakan warga Sorong hingga sepekan kemudian. Tak dipungkiri, kota Sorong adalah pintu masuk Papua. Lokasinya pun strategis, sebagai jembatan penghubung Indonesia Barat dan Timur. Sejak 1999, kota Sorong menjadi wilayah otonomi. Hasil pemekaran Kabupaten Sorong. Dengan begitu, kekuasaan kota berpenduduk 250 ribu jiwa ini membesar. Begitu juga alokasi dana yang masuk. Nah, dari kondisi inilah timbul permasaran baru. Peluang tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme pun ikut melebar. Banyak proyek Pemda dibangun dengan mata anggaran yang tak transparan dan minim pengawasan. Salah satunya adalah proyek pembangunan Bandara Domine Edward Osok Deo. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK sudah mendapat laporan dan sedang menindak lanjuti. Yang di Sorong, tanpa pembangunan lapangan terbang, itu belum, hasilnya belum tahu apakah memang ada unsur tindak pidana apakah. Tapi memang sedang kita telah, apakah nanti jika terbukti ya, nanti ada unsur-unsur yang memenuhi, kita lihat nanti apakah kita tangani atau apakah kita serahkan kepada pihak kejaksanaan atau kepolisian. Proyek prestisius Bandara Deo dibangun 8 tahun silam ini memang menjadi mimpi besar kota Sorong. Pasalnya, Bandara inilah yang akan mewujudkan Sorong sebagai Pintu Gerbang Papua. Jadi kami harapkan ke depan itu sesuai dengan komitmen saya dengan Departemen Perhubungan, bahwa Pintu Gerbang untuk wilayah timur, NKRI itu memang kota Sorong. Oleh karena itu, kita harus bangun dari sekarang menuju Bandara Internasional. Hingga kini Bandara Deo dapat didarati pesawat jenis Boeing 737 seri 200 dan tiap harinya tak kurang 2 ribuan penumpang turun naik pesawat. Tapi dari data yang dimiliki kerah putih, pembangunan Bandara Deo memang sejak awal berindikasi korupsi. Misalkan saja, saat pemerintah kota Sorong menyiapkan duit pelicin sebesar 1 miliar rupiah agar pembahasan anggaran di DPR berjalan mulus, guna memberikan suntikan dana 28 miliar buat ganggi rugi lahan Bandara. Buktinya, surat bertanggal 10 Desember 2004 dari Wali Kota Sorong, J. Jumame, kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Sorong, Edy Kadubun. Di Jakarta, Edy bertemu dengan Said Tidu, kala itu masih menjadi anggota Dewan. Kepada kerah putih, Edy Kadubun menjelaskan soal ini dalam sebuah terbicara. Kita kan dapat kuitansi yang Rp600 juta itu, gimana Pak ceritanya, Pak? Ya itu, pengisian dari seluruh waktu kita sejak 2003-2004, 2005, itu kan jadi biaya tim. Tim itu biayanya saya buat pertanggung jawab pada Wali Kota, biaya untuk akomodasi, biaya mereka di Sorong, biaya ke-2011 tahun 2004. Itu semuanya, itu jadulannya sebuah termasuk, Pak saing sebagai mediasi. Kerah putih juga memiliki bukti, dua kuitansi tanda terima duit lobby pertama berjumlah Rp600 juta, dan terakhir Rp40 juta. Said Tidu yang kini menjabat sebagai sekretaris Menteri BUMN pun mempantah. Itu kalau semua orang, begitu kan. Saya kan dulu kan enggak punya jabatan. Katanya waktu jadi panitia anggaran gitu? Enggak, enggak pernah. Pernah, memang pernah saya panitia anggaran, enggak pernah. Tapi benar-benar katanya punya kuitansinya gitu, Pak? Saya kan punya kuitansi macam-macam sebagai konsultan pribadi, macam-macam. Masa semua kuitansi saya jadi, itu kan tahun berapa. LSM-LSM kebanyakan di sini itu hanya menunggu. Mereka angkat masalah, tapi kalau sudah dibayar, semua diam. Mereka angkat masalah, tapi kalau sudah dibayar, semua tempatan masalah, semua tempatan masalah, semua tempatan masalah, semua tempatan masalah, semua tempatan masalah. Terima kasih. Terima kasih.